Sebuah video viral menunjukkan tindakan tidak terpuji seorang siswa yang melakukan perundungan terhadap temannya di salah satu SMP negeri di Kabupaten Tuban. Video berdurasi sekitar 30 detik tersebut menyebar luas di berbagai platform media sejak minggu, 1 September 2024. Dalam video tersebut, terlihat seorang siswa yang mengenakan seragam olahraga memukul dan menendang siswa lain dengan keras di bagian kepala dan badan, mirip seperti dalam adegan film Kung Fu. Korban tampak hanya bisa pasrah dan diam, sementara banyak siswa lain di sekitar lokasi kejadian hanya menonton dan tidak berusaha melerai. Saat dikonfirmasi, guru BKS MPN tersebut, MN, membenarkan bahwa insiden tersebut terjadi di sekolahnya pada Selasa, 27 Agustus 2024, pada pagi hari. MN menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, perundungan tersebut terjadi karena pelaku merasa tersinggung oleh isu yang beredar bahwa dia tidak berani dengan korban. Karena emosi, pelaku akhirnya memukul dan menendang korban saat dalam perjalanan ke kelas setelah salat duha. Meski demikian, masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang difasilitasi oleh pihak sekolah. Di lain pihak, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menyatakan bahwa pelaku dan korban memang merupakan siswa di salah satu SMP negeri Tuban. Sebagai langkah lanjutan, mediasi akan dilakukan antara kedua orang tua dengan dihadiri oleh Foroko Pincam dan para guru. Terima kasih telah menonton!